Halo sahabat dunia gua dan kawan-kawan semuanya, selamat datang di dunia gua channel Banyak sekali kawan-kawan aquascape berpemula yang merasa bingung ketika baru melakukan setup aquascape Di masa-masa awal setup, aquascape-nya biasanya diserang oleh alga ataupun airnya berwarna keruh Penyebab dari aquascape awal setup yang diserang oleh alga ataupun berwarna keruh Umumnya adalah karena air aquascape kita belum mengalami kesetimbangan atau belum mejer Air yang belum mejer akan membuat siklus di dalamnya seperti siklus biologi, siklus kimia, maupun siklus fisika menjadi belum optimal Sehingga pertumbuhan-pertumbuhan di dalam aquascape masih belum berjalan dengan baik Maka dari itu, kami di dunia gua melalui video ini akan membuat tips-tips agar aquascape kita akhirnya menjadi lebih cepat mejer So, jangan kemana-mana ya, terus ikuti channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe jika kalian belum Tips yang pertama ketika kawan-kawan ingin mempercepat pertumbuhan ataupun mempercepat kemeceran dari aquascape kita Yaitu dengan menggunakan rumah bakteri dan bakteri starter Banyak kawan-kawan yang bilang, aquascape kita walaupun tidak diberi bakteri starter ataupun rumah bakteri akan tetap tumbuh bakterinya Anggapan tersebut memang benar Tetapi pertumbuhan bakteri jika tidak menggunakan bakteri starter dan juga rumah bakteri Maka pertumbuhannya akan tidak lebih cepat daripada kita menggunakan bakteri starter ataupun rumah bakteri Sehingga jika kawan-kawan ingin mempercepat pertumbuhan bakteri agar proses pemeceran atau proses kesetimbangan di dalam air aquascape terlebih cepat Maka kawan-kawan lebih baik menggunakan rumah bakteri dan juga bakteri starter Untuk tips yang kedua agar air aquascape kawan-kawan semuanya lebih cepat mecer Yaitu ketika kita akan melakukan setup aquascape menggunakan hardscape dan juga substrat Sebaiknya kita membersihkannya terlebih dahulu Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa substrat ataupun hardscape yang kita masukkan Jika dalam kondisi kotor maka dia akan membawa hal-hal ataupun membawa banyak sekali zat-zat yang tidak bisa diurekan di dalam aquascape Sehingga zat-zat tersebut justru akan membahayakan aquascape Tetapi perlu diingat yang dimaksud disini substrat itu adalah pasir malang ataupun substrat-substrat alami yang lainnya Tetapi ketika kawan-kawan menggunakan substrat soil pabrikan Nah kawan-kawan tidak perlu membersihkannya terlebih dahulu ya Untuk tips yang ketiga yaitu kawan-kawan semuanya harus lebih sering melakukan water change atau pergantian air Pada saat awal aquascape kita baru dibuat Kondisi biologi di dalamnya yaitu yang meliputi tentang siklus nitrogen ataupun pengurian-pengurian kotoran Terlalu berjalan dengan maksimal Sehingga air aquascape kita lebih rawat untuk kotor Maka pada saat awal setup aquascape lebih dianjurkan untuk kawan-kawan semuanya melakukan water change lebih sering Agar air kita dapat selalu dalam keadaan bersih Untuk tips yang keempat ataupun tips yang terakhir agar air aquascape kita lebih cepat mecer Yaitu jangan terlebih dahulu dimasuki ikan ya Seperti yang kita ketahui Ikan akan melakukan proses metabolisme sehingga dia akan melakukan pembuangan sehat-sehat beracun Seperti kotoran ikan Padahal ketika setup awal aquascape kita Bakteri-bakteri di dalam aquascape kita masih belum tumbuh optimal Sehingga proses pengurian kotoran-kotoran masih belum berjalan dengan maksimal juga Sehingga ketika kawan-kawan meletakkan ikan Maka proses pengurian ataupun proses pembuangan dari kotoran-kotoran ikan akan berjalan dengan lambat Sehingga ikan-ikan tersebut kotorannya justru akan semakin memperkeruh aquascape kita Selain itu kondisi aquascape yang belum mecer juga akan menjadi siksaan bagi ikan kita Karena mungkin di dalamnya kandungan oksigen yang masih rendah Ataupun parameter-parameter air yang lainnya masih belum sesuai Sehingga ikan tidak bisa tumbuh dengan optimal Oke untuk tips untuk mempercepat air aquascape kita agar lebih mecer Mungkin cuma 4 itu ya Kalau boleh kita review yaitu Yang pertama kawan-kawan harus menggunakan ruang bakteri dan bakteri starter Kemudian yang kedua kawan-kawan semuanya harus melakukan pembersihan terhadap substrat Ataupun hardscape ketika akan meletakkannya di dalam aquascape Yang ketiga kawan-kawan harus lebih sering melakukan water change atau pergantian air Dan yang keempat adalah jangan dulu diberi ikan Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan terkait tips untuk mempercepat proses kemeceran Atau proses kesetimbangan aquascape Kurang lebihnya kami mohon maaf Jika kawan-kawan memiliki cara lain Kawan-kawan bisa ikut sharing tentang pengalaman kawan-kawan di kolom komentar ya Oke sekian Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Bye-bye Terima kasih telah menonton